Ratusan peserta yang berasal dari siswa, alumni SMP Negeri 4 Sukabumi, serta warga masyarakat sekitar mengikuti kegiatan Jalan Santai dalam rangkaian kegiatan Milad ke-40 SMP Negeri 4 Kota Sukabumi. Dalam Milad tahun 2019 ini, diisi dengan berbagai lomba, diantaranya kegiatan Motivation Class dan Bakti Sosial, Santunan Anak Yatim yang digagas, alumni angkatan 89, serta lomba-lomba yang melibatkan siswa-siswi sekolah dasar. Rangkaian Milad dimulai sejak tanggal 9 Februari 2019 lalu. Sementara dalam sambutannya, Kepala SMP Negeri 4 Cecep Sunaria mengucapkan rasa syukur dan bangga di usianya yang ke-40 ini. SMP Negeri 4 ini telah memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan di Kota Sukabumi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semuanya, terutama alumni yang luar biasa. Kalau tanpa dukungan mereka mungkin, ini tindakan seramai ini. Mudah-mudahan terus berjaya dan juga alumni mudah-mudahan terus bisa mendukung kami. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Dudi Fatul Jawad mengatakan, kegiatan ini sangat luar biasa dan sangat baik sebagai bahan pendidikan bagi peserta didik maupun peserta lomba. Dengan harapan, kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan dan bermanfaat bagi semuanya. Kegiatan SPAN 4 ini ya, dalam berbagian daripada mempersiapkan anak-anak pada masa depan. Mereka dikembangkan spiritual passion, emotional passion, spiritual passion, skill, kemudian juga sosial. Sehingga nanti anak-anak itu masuk pada paruah dewasa, pada masa tua, telah dibekali oleh dunia pendidikan. Suksesnya acara Mila G40 SMP Negeri 4 Kota Sukabumi tak lepas dari peran para alumni. Meski kini mereka telah berada di mana-mana, tetapi mampu membawa nama baik SMP Negeri 4 Kota Sukabumi dan mampu memberikan kontribusi yang jelas dan tidak pernah lupa terhadap dunia pendidikan yang pernah memberikan ilmu kepadanya. Terima kasih telah menonton!